Kaya beruntung sekali hari ini tamu saya adalah tamu yang saya lama sudah lama idam-idamkan yaitu Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia. Pak Dirjen, tanpa mengurangi hormat saya kepada jabatan Anda, saya mau tanya, kenapa sih setelah saya, kita merdeka sudah 73 tahun, kok kita nggak pernah punya kementerian kebudayaan itu ada apa sih? Apakah kebudayaan itu demikian tidak pentingnya sampai ya cukup dengan Dirjen, maaf ya. Saya kira mungkin karena pengertian ya, dimulai dari pengertian kebudayaan itu. Ketika pengertian kebudayaan itu disempitkan, jadi hanya menyangkut seni dan warisan budaya, arts and heritage, maka sepertinya dirasa cukup diurus oleh jabatan setingkat Dirjen. Jadi Anda cuma mau nyatakan betapa sempitnya pandangan kita. Jadi, dan itu sejak awal ya, sejak awal. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat perjalanan pemikiran ya di Indonesia untuk waktu yang cukup lama, kebudayaan itu selalu mendapat tempat yang sangat penting. Jadi orang berbicara mengenai misalnya tujuan pembangunan itu apa sih sebenarnya gitu ya. Ini kan untuk meningkatkan taraf kebudayaan kita ya. Jadi ada semacam, apa namanya, problematik yang belum dipecahkan gitu. Di satu sisi kita melihat kebudayaan ini sebagai sesuatu yang sangat besar gitu ya. Kalau ikut definisi tokoh seperti Kuncoron Inggrat misalnya, karena ya seluruh ya, apa namanya, aspek kehidupan itu sebetulnya kebudayaan gitu. Tapi di sisi lain ketika harus menerjemahkan yang besar ini ke dalam tataran yang praktis, lantas bagaimana mengelolanya, kita langsung menyempitkan. Jadi urusan seni dan warisan budaya gitu. Dan itu sampai hari ini masih kerasa Pak Jaya. Misalnya ya, saya kasih contoh gitu. Tidak kurang dari 22 kementerian dan lembaga yang tugas fungsi dan kegiatannya itu ada singgungannya dengan kebudayaan yang kita bicarakan, yang besar ya. Yang besar itu tadi. Jadi di perikanan ada, di pertanian ada. Dan saya kira masalahnya, kalau tadi ya kembali kenapa tidak ada kementerian kebudayaan, sebetulnya yang lebih penting apa ya, mekanisme organisasi untuk mengkonsolidasi ya, yang macam-macam 22 yang tersebar di mana-mana. Ini kan ibarat tangan kan tersebar di banyak urusan gitu ya. Tapi apakah dia jadi kesatuan? Nah itu yang menjadi problem. Kalau kesatuannya ya sebetulnya negara itu sudah. Ya kalau saya betulnya ya, betulnya saya itu diam-diam ya tahu kalau presiden itu sebetulnya menteri kebudayaan. Ya, kalau seperti di banyak negara, persis itu. Misalnya kalau kita lihat negara maju, tidak ada kementerian kebudayaan. Mereka biasanya langsung fokus, arts, culture, kalau di India malah film, ya langsung spesifik kepada bidang-bidang itu. Yang secara konvensional kita pahami sebagai kebudayaan. Tapi saya setuju sekali gitu, bahwa kebudayaan ini memang nggak mungkin, bukan hanya tirjen, setingkat menteri pun sebetulnya nggak cukup gitu. Karena harusnya pimpinan nasional kita ini. Ya semuanya itu menyangkat di situ. Nah kalau ya, tapi jadi menurut Anda, Anda ini sebetulnya memberi harapan atau mematahkan harapan ini. Jadi menurut Anda, kita ini masih perlu nggak mengharap menteri kebudayaan? Kalau saya melihat tugas fungsi yang tersebar sejauh ini, merasa pekerjaan yang paling penting, sesegera mungkin ya, kelembagaan ini dikonsolidasi. Dan sebetulnya di zaman sekarang ini ya, pemerintahan Pak Jokowi ini, ada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebagai kerangka, saya kira pas. Ya ini mestinya, ada seseorang yang mengkoordinasi urusan pembangunan manusia dan kebudayaan yang tersebar di banyak kementerian dan kebagaan. Ya, ya, ya. Wah, Anda struktural. Ya, ya, ya. Ya memang, ya memang saya juga merasa itu ya, bahwa kelihatannya kok, kalau dulu kan itu namanya kesejahteraan kan. Betul. Keserah kan. Terus dulu keserah. Tapi sekarang sudah beda, jadi rupanya memang Bapak Presiden kita ini menyelundupkan ke situ sebetulnya. Sebetulnya kalau dilihat tadi pertanyaan mengenai kenapa nggak ada kementerian kebudayaan, sebetulnya ada, ya. Tapi sifatnya koordinatif, dia tidak misalnya punya programnya sendiri, gitu. Ya, jadi betul-betul kerja utamanya mengkoordinasi yang berbagai-bagai ini, yang ada di tingkat yang lebih teknis seperti kami. Kesalahan, bukan kesalahan, tapi masalah saya kira dengan judul tadi, Direkturat Jenderal Kebudayaan. Kebesaran nama ini. Karena yang diurus sebetulnya Arts and Heritage. Jadi mestinya lebih tepat Direkturat Jenderal Seni dan Warisan Budaya. Karena spesifik yang diurus. Cuma karena judulnya nama ini sekarang Direkturat Jenderal Kebudayaan, ya seringkali jadi begini, misalnya sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Kalau ada museum bermasalah, saya kenal. Kadang-kadang soal kemacetan, kenapa orang nggak disiplin? Saya juga yang ditanya. Ini kerjanya Direktur Jenderal Kebudayaan, katanya. Dia bilang, kalau gitu ya sebuah urusan. Tertip lalu lintas, gemar menabung, itu semuanya jadi datang. Bahkan akhlak, bahkan agama maksudnya. Pengeslinya, dalam pengertian praktek-praktek yang berlangsung. Jawaban Anda itu memang meyakinkan, tapi sekaligus juga membingungkan. Sebetulnya ya, ini termasuk kalau Anda ya, ngono ya ngono, ini ngocong ngono. Tapi ya udahlah, kita mungkin nggak berdebat. Tapi saya kagum sekali bahwa Anda sebetulnya memberi jawaban kita. Sebetulnya tugas Anda pada saat ini, itu sebetulnya adalah kesenian dan warisan. Yang disebut itu warisan kebudayaan. Yang tangible maupun intangible. Nah oke, kalau kesenian kita akan sudah tahu. Nah kalau yang dimaksud dengan warisan kebudayaan. Nah tolong. Nah ini juga bagus sekali ya. Pastinya ini problem yang juga besar. Karena dibagi warisan budaya benda dalam pengertian candi, bangunan, dan seterusnya. Dengan yang intangible atau tak benda. Praktek-praktek tradisional, ritual, ekspresi. Jadi kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh UNESCO. Kurang lebih garis pembagiannya begitu. Tapi ini juga ranah yang kalau kita perhatikan dari berbagai macam bentuk warisan budaya yang tak benda itu, yang intangible itu. Kalau kita kerucutkan kan nilai. Jadi sebetulnya tetap gak bisa menghindar dari persoalan yang besar tadi gitu ya. Karena kalau sudah menyangkut nilai ya akhirnya pada. Waduh, jadi Direkturat Jenderal yang Anda pimpin sekarang ini rawan dengan kesalahan ya. Gampang disalahkan ya. Gampang disalahkan. Cair ya, luas, fleksibel, bisa ditarik ke berbagai arah ini. Kita akan sulit juga membuat kerangka kebijakan apalagi organisasi yang ketat gitu. Karena begitu kita rumuskan, dia terlalu sempit. Iya, iya, iya. Untuk mengurusnya. Fleksibilitasnya akan terus membuat dia mau keluar dari kerangkanya. Iya, iya, iya. Mau keluar dari itu. Jadi memang tidak mudah gitu. Tapi memang harus dilakukan gitu. Tapi kalau disempitkan, dia mau meledak. Dia mau meledak. Iya, iya, iya. Wah, tajam piter loh. Kata Lisa, dia piter. Dan kalau tidak salah, latar belakang Anda kan sejarah. Iya. Nah, sekarang pertandingan Anda karena Anda sudah masuk kebudayaan. Saya tuh sering bingung sebetulnya. Sejarah ini, itu apakah arkeologi itu masuk sejarah? Dan bagaimana dengan antropologi? Sebab nanti kalau arkeologi hubungannya ke arkeologi, antropologi kan penemuan-penemuan fosil-fosil, tentang manusia-manusia, kok jadi berubah ke antropologi di situ. Nah, sebetulnya bagaimana Pak? Ini kalau berdasar disiplin ilmu. Di antara tiga yang disebutkan tadi, sejarah yang paling tua. Yang paling tua. Dan dia sebetulnya, kalau mau mengikuti pembagian disiplin ilmu, awalnya bukan ilmu. Sejarah itu boleh dibilang pengetahuan yang harus dimiliki setiap orang yang beradab. Di dalam masanya. Misalnya, mau menjadi seorang gentleman di Inggris. Kalau enggak tahu sastra, enggak tahu sejarah, ya berarti belum. Dan saya kira di Jawa juga. Para pangeran, salah satu syarat mereka untuk betul-betul diakui secara sosial dan punya kedudukan, itu pengetahuan akan sastra, seni, sejarah termasuk di dalamnya. Jadi awalnya memang dia, boleh dibilang sudah sejak zaman Romawi, dikembangkan. Arkeologi dan antropologi, ini sebetulnya rat hubungannya dengan ekspansi Eropa ke bagian lain di dunia ini. Inggris di Mesir, di India, Belanda, kemudian di Indonesia. Dan awal mulanya sebetulnya ilmu ini dipicu oleh keheranan orang Eropa ketika melihat kebudayaan yang lain. Jadi misalnya ya, pergi masuk kok ada totem besar ini apa, gitu ya. Dia berusaha memaknai, gitu ya. Ada bangunan besar seperti Borbudur ini peradaban apa yang enggak ada lagi pada mereka. Dan dari sini kemudian menjadi makin sistematis, menjadi makin ketat, ya tentu disiplin ilmu berkembang, ilmu sosial kemudian masuk dan seterusnya, sehingga dia menjadi cabang ilmu. Dan boleh dibilang sebetulnya arkeologi dengan antropologi secara usia itu kok lebih dekat, gitu ya, di antara keduanya ini. Nah memang pembagiannya kemudian secara disiplin ilmu, arkeologi cenderung fokus kepada kehidupan masa lalu yang jauh, bahkan prasejarah, gitu. Antropologi berusaha memahami manusia yang ada di dalam. Tapi kalau sekarang sebetulnya batas-batas ilmu itu sudah... Sudah menebur, ya. Nah, tadi juga perkataan prasejarah itu. Kok ada... Apaan itu prasejarah? Ya, padahal kan ada bilang, begitu. Jadi apakah prasejarah itu mulainya itu manusia belum berada, begitu? Iya, biasanya walaupun tidak ada aturan tertulis, sebelum tulisan itu muncul. Dan ini ada alasannya. Ketika manusia mulai menciptakan tulisan Sumer 5.000 tahun yang lalu, Sumeria 5.000 tahun yang lalu, itu sebetulnya tanda bahwa masyarakat manusia ini mulai terorganisasi, kan. Dia berusaha merekam sesuatu yang tidak cukup dilakukannya dengan pikirannya. Jadi memindahkan informasi mengenai berapa orang harus ke sini, berapa barang dan ke sini. Jadi organisasi manusia. Ini dianggap awal... Yang dulu dilakukan secara lisan. Yang sebelumnya dilakukan secara lisan. Tapi begitu mulai pakai tulisan, baru itu dianggap itu polaki. Iya, dan sebetulnya landasannya peradaban, kan. Jadi ketika dia bisa mengorganisasi masyarakatnya, itu sebetulnya jalan untuk berkembangnya imajinasi, jalan untuk berkembangnya memori, dan seterusnya. Dan itu pekal yang... Walaupun perdebatan mengenai apa itu sejarah dan prasejarah itu masih jalan terus, tapi secara umum itu dianggap sebagai garis pemisahnya. Jadi sama saja perdebatan mengenai perlu tidaknya Menteri Kebudayaan. Inilah, pokoknya daerahnya abu-abu terus. Pokoknya absurd lah. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.